Karena alasan kesehatan dan berhalangan hadir, para pelapor Arteria Dahlan terkait penggunaan bahasa Sunda Batak diperiksa polisi. Sementara itu polisi menyatakan Arteria Dahlan tidak bisa dipidana terkait kasus tersebut, lantaran dilindungi oleh hak imunitas anggota Dewan. Para pelapor anggota Komisi 3 Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan dalam kasus dugaan ujaran kebencian batal menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Para pelapor yang terdiri atas sejumlah organisasi dan komunitas budaya Sunda berhalangan karena alasan kesehatan. Pemeriksaan pelapor pun akan dijadwal ulang pekan depan. Sementara itu polisi menyatakan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Arteria Dahlan terhadap masyarakat Sunda tidak bisa dipidana. Hal itu karena ada hak imunitas yang dimiliki anggota DPR, MPR, dan DPD. Terhadap saudara, Arteria Dahlan dapat disampaikan tidak dapat dipidana. Saya ulangin tidak dapat dipidanakan sesuai dengan pasal 1 dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa undang-undang MD3 yang menyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wonang dan tugas DPR. Apa yang disampaikan saudara Arteria Dahlan dalam hal ini adalah dilakukan di dalam rapat kerja resmi. Arteria Dahlan dilaporkan ke polisi atas pernyataannya yang memprotes penggunaan bahasa Sunda dalam rapat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pernyataan Arteria ini kemudian mengundang kecaman terutama dari sejumlah tokoh dan komunitas budaya Sunda. Dari Jakarta, Tim Liputan AINJUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!